Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kepala Staff Angkatan Laut atau KASL yakni Laksamana TNI Yudomargono Memimpin serah terima jabatan sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI AL Pada Senin tanggal 13 Juni 2022 kemarin Salah satunya Panglima Komando Armada 2 atau Pangku Armada 2 Sertijab tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Nomor 458-5 Romawi-2022 Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan di lingkungan TNI Yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2022 lalu Ada pun jabatan Pangku Armada 2 sebelumnya diduduki oleh Laksdateni Iwan Isnurwanto Kini dijabat Laksdateni TSNB Huta Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Korsahli Kasal Selanjutnya Laksdateni Iwan Isnurwanto menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran atau Asrena Kasal Dalam amanatnya Kasal menyampaikan bahwa jabatan baru yang diemban adalah bentuk apresiasi atas prestasi dedikasi dan loyalitas Yang telah ditunjukkan selama ini sekaligus amanah dan kepercayaan untuk dijawab dengan kinerja dan prestasi yang lebih tinggi Ada pun profil dan rekam jejak Laksamana Muda TSNB Huta Barat adalah sebagai berikut Laksamana Muda TNI Dokter TSNB Huta Barat lahir pada tanggal 11 Desember 1967 Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang saat ini menjabat Panglima Komando Armada 2 TSNB Huta Barat yang lebih sering di Sapa Coki Huta Barat merupakan alumni Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-35 tahun 1989 Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Korsahli Kasal Beliau tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan TNI Angkatan Laut Sebelum menjabat Korsahli Kasal, beliau sempat menjalani tugas di Badan Keamanan Laut Atau Bakamla sebagai diputi bidang operasi dan latihan Sebelum berlabuh ke Bakamla pada tahun 2019 Kutra Batak ini sempat menjabat beberapa posisi strategis di Angkatan Laut Yakni sebagai Kepala Staff Armada 1 dan Wakil Komandan Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut atau SESKOAL Beliau juga pernah dipercaya menjabat Komandan Gugus Tempur Laut atau Guspurlah Komando Armada Barat setelah menjalani tugas sebagai ajudan presiden pada tahun 2012 Kita ucapkan selamat atas jabatan baru buat Bapak Coki Huta Barat Semoga sukses dan sehat selalu Terima kasih telah menonton!